Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107,1 Radio ASFM Sambung Selaksa Asa Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini di pagi yang cerah ini sedikit ya Ini saya Ipeh Nur kembali lagi hadir Menemani Sobat Asa Tentunya dalam program Bestari Yaitu belajar seni sastra dan literasi Ya ini nanti kita akan menemani Sobat Asa Di edisi 22 November ini 2020 Di jam 10 pagi sampai 11 pagi nanti menjelang siang ya Ini bersama narasumber yang sangat luar biasa Pada pagi menjelang siang ini ya Sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita Pada pagi hari ini Saya akan menyapa dulu teman-teman yang sekarang Lagi mengikuti kita di Radio ASFM Di saluran 107,1 Radio ASFM Dan juga yang sekarang lagi mengikuti kita Melalui Fanspec Radio ASFM Assalamualaikum Selamat menyaksikan atau mendengarkan juga ya kita di Bestari ini Karena Tema pada pagi hari ini itu sangat menarik sekali Yaitu Teknik menciptakan karakter tokoh cerpen yang kuat dan berkesan Ini Seru sekali ini ya Dan tidak lupa untuk teman-teman sobat ASA Yang mau bergabung bersama kita Mau bertanya Langsung saja bisa melalui SMS Telepon atau juga Whatsapp di nomor 0857 0794 1029 Ya dan juga Untuk teman-teman yang mengikuti kita Melalui Fanspec Radio ASFM Langsung saja nanti kirim Atau tulis komentar disini Nanti akan kita bacakan Ya langsung saja ya ini Tidak usah tunggu lama-lama Kita perkenalan dulu dengan narasumber kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Pak Heru ya ini Ini saya bacakan dulu ini Pak Heru Untuk Piodatanya Ini adalah Pak Heru Patria ya Pak ya Ini adalah Nama penanya dari Pak Heru Waluyo Betul Pak? Ya Ini adalah seorang guru sekolah dasar Di Kecamatan Uwingi Kabupaten Blitar ya Pak ya Wah ini menarik sekali Telah menerbitkan Kalau disini ya Pak yang saya baca 22 novel 11 kumpulan cerpen Dan 1 kumpulan puisi Ini paket komplit penulis ya Pak ya Ngomong-ngomong ini Pak Heru Kesehariannya selain Menjadi guru di Oh saya tanyakan kabarnya dulu Kok langsung ini Bagaimana Pak Heru kabarnya hari ini? Alhamdulillah Karena sudah sampai disini Utama itu sudah sehat ini Sehat alhamdulillah Iya iya betul Sudah sarapan ya Pak ya Ya alhamdulillah sudah Iya alhamdulillah ini sehat Sekali ya Pak Heru Ini kalau boleh tahu Pak Heru itu tinggalnya di mana? Sekarang saya tinggal di Bajang Bajang Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kecamatan Talun Rumah yang jauh ya Pak Perjalanan pagi ini tadi? Ya lumayan alhamdulillah Tapi untung sekernya Iya betul sekali Dikuyur Ya Pak Heru ini Sudah menjadi novelist ya Pak Heru ya? Ya alhamdulillah Begitulah kata teman-teman Oh kata teman-teman Ini tidak mau mengakui Masya Allah Ini sudah dari tahun berapa ini Pak Heru? Saya sendiri nulis sudah Sejak SMA Oh SMA SMA tahun 87 Masuk SMA Sudah boleh nulis Namun untuk Menerbitkan karya Dalam bentuk buku Baru saya mulai Tahun 2011 2011? Berarti 9 tahun ini ya? Iya Wah sudah 22 novel Masya Allah Ini banyak sekali Pak Dan ini mulai bergabungnya Di FLP juga itu Apa sudah lama? Sebetulnya tidak Untuk masuk FLP Saya dulu Sebelum masuk Tapi sudah bergabung Sama anak-anak sendiri Tapi tidak jadi anggota Oh gitu Saya sering dipanggil teman-teman FLP Untuk mengisi Acara materi Itu awalnya Sehingga Alah Kalian saja masuk Untuk apa? Setiap hari sudah ketemu Sudah terlanjur masuk Masuk saja Oh seperti itu Nge-nge Dan ini Nge-nge Ini Untuk novel-novel Yang sekarang itu Masih ada Yang mau terbit lagi Atau? Alhamdulillah Untuk novel itu Masih ada Tiga judul yang masuk penerbit Tinggal launchingnya saja Setelah undang proses Iya Dan doakan saya Semoga nanti bisa Amin Atau bestseller gitu ya Amin Iya Betul sekali Ini melanjut lagi Ini ya Novel terbarunya Sekarang berjudul Remaja Pewari Surga ya Pak? Iya betul Itu terbit Bulan Kemarin ya Bulan Juni Bulan Juni Itu sebagai Pemenang Waktu itu sebagai Pemenang harapan Yang diadakan di Exist Media Mantap sekali Terbit langsung Pemenang ya Pak ya Iya Ini beralamat Bogangin Oh iya RT1 RW6 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun ya Pak ya Iya Wah ternyata awalnya itu Mentor menulis novel Dan cerpen di FLP Dan sekarang jadi Masuk aja Ini penyuka Baca puisi ya Pak ya Iya Alhamdulillah Suka baca puisi Sudah sering mengisi Literasi Juga di berbagai Kepenulisan grup Facebook dan Whatsapp ya Pak ya Iya Saya punya beberapa grup Sekali-sekali jadi mentor Di situ Sehingga Kejaran saya yang banyak Yauduh Saya bisa Ini Saya itu yang sering Saya apa Kalau baca buku Atau novel Atau cerpen itu Sampai tokohnya sendiri Itu bisa masuk Kita bisa kayak Merasakan gitu loh Pak Ya Itu bagaimana itu Pak? Ya memang Dari dalam Untuk menciptakan Sebuah tokoh Yang bisa meninggalkan Kesan yang mendalam Untuk pembacanya Contoh lah Seperti kita Kalau baca Misalkan Novelnya Hilman Lupus Kita kan langsung teringat Oh Lupus itu Karakternya seperti ini Ya benar Kalau yang sekarang Algi Bumi kemarin Seperti Dilan Oh ini melankolis Nah ini kan Jodoh langsung terdana Ada beberapa memang Trik-trik untuk Menciptakan Tokoh-tokoh Yang bisa Meninggalkan Kesan yang mendalam Bagi pembacanya Tentu saja Seorang penulis Harus banyak Riset Ini yang pertama Riset Riset dalam arti Riset mengamati Karakter dari Tokoh-tokoh Yang ada di sekitar kita Jadi Misalkan kita ingin Menciptakan tokoh Yang bagaimana Kita pun harus Meriset dengan orang-orang Yang sesuai dengan Tokoh yang ingin Kita ciptakan itu Oh begitu Nah dari situ Biasanya gini Hal yang termudah Adalah selain Riset dengan Baca-baca buku ya Ada buku karakter-karakter Fisiologi atau apa Kita bisa mengamati Teman Tetangga Ataupun orang-orang Di sekitar kita Tapi yang paling mudah Biasanya Kenangan masa lalu Dari teman-teman itu Oh iya iya Bisa kita ingin Ciptakan tokoh yang jahat Kita ingin-ingin Deringatikan saja lah Teman kita dulu Di kelas yang paling jahat Siapa ya Oh sikapnya begini Beginis kan Iya Karena apa Sesuatu yang Pernah kita alami Secara langsung Itu akan Lebih detail lagi Akan lebih kenal Seperti itu ya Pak Langsung bisa Nanti menciptakan Karakternya muncul Karena kita kan Mengalaminya langsung Dengan yang Betul sekali Makanya hati-hati Kalau kenal penulis Nanti kalau jadi mantannya Bisa ditulis Seperti itu Jadi cerita Iya Wah serius sekali ya Pak Ternyata Makanya saya kalau Memang mendengar Melihat Membaca Kok bisa ini Sampai Ngena Kok seperti Dunia nyata Sampai ke bawah Nebatnya seperti itu Ternyata Reset ya Pak Iya memang Semuanya Betul Reset Karakter juga itu Kita harus memang Ada Jadi untuk menciptakan Satu karakter yang kuat Kita memang harus Betul-betul Reset yang Bagus Artinya Dengan Refesensi Refesensi Yang Betul-betul Pas Dengan apa yang Kita inginkan Baru kita akan Dituliskan hal itu Nulisnya sendiri Sebenarnya kan mudah Cepat ya nulis Yang lama itu Resetnya itu Oh justru itu Iya Karena Untuk satu Misalkan satu novel Kalau satu novel Kalau cerpen kan pendek Tapi kalau novel kan Butuh beberapa tokoh Artinya bukan hanya satu Novel tokohnya kan banyak Jadi perlu Resetnya panjang Ya disitu Satu novel itu Saya bisa riset Sampai dengan Tiga bulan Tiga bulan Satu novel Untuk riset Baik setting Karakter Ataupun risetnya Sampai tiga bulan Penulisannya sendiri Satu bulan bisa selesai Penulisannya itu pak Iya Wah Itu keseluruhan tokoh ya pak Iya keseluruhan tokoh Kecuali kalau cerpen Biasanya kan Tidak perlu Terlalu detail Seperti itu ya Coba akan singkat Sekali duduk Selesai Sehingga Untuk risetnya memang Tidak terlalu mendalam Dalam arti Bukan berarti Mengesaminkan Tapi hanya saja Kan hanya diambil Poin pentingnya saja Untuk cerpen Nah ini Yang membedakan seperti itu Benar-benar Kalau Pembedanya itu Kalau buku Sama cerpen ya pak ya Itu kalau Cerpen itu berarti Berapa Apa Pembedanya itu Berapa Baid ya pak Baid atau apa Kalau Untuk cerpen bukan Tentang baid pak Tadi kategori Cerpen novel Novel akan Macem-macem ini Untuk cerpen sendiri Sebenarnya Batasannya itu Kalau Di media ya Media Majalah Itu batasannya halaman Oh halaman Biasanya dikisar Empat sampai Nama halaman Itu masuk dalam Kategori cerpen Oh iya iya Cuma Kalau Untuk kata Biasanya dimulai Dari Seribu lima ratus Sampai dengan Lima ribu kata Itu masuk cerpen Masuk cerpen Saya Saya Kayaknya Sudah Sudah Tidak Nggak Nyampe Kalau Saya Memang Suka Baca Cuma Kalau Nulisnya Menurut saya Nulis Juga Susah Pembentukan Karakter Itu Susah Tapi Ternyata Sama penulis Asli Menulis Itu Malah Mudah Ya pak Mudah Menulisnya Kalau Dari Pak Heru Dulu Dari Beberapa Karya-karya Ini banyak Sekali Novel-novel Yang Sudah Diterbitkan Ini ada Di bawah Ketia Reformasi Di tahun 2000 Oh ini Kumpulan Cerpennya Ya pak Itu ada Nggak pak Yang menarik Dari Tokoh-tokoh Yang sudah Jendangan Apa Ciptakan Saya pernah Terkesan Dengan satu tokoh Yang saya ceritakan Yaitu tokoh Yang bernama Parmin Bahkan Ini sempat Saya tulis Di beberapa Buku saya Sepertinya Bukan nama Asli Ini hanya Nama Seorang Katakan Tetangga Karena Kehidupannya Unik Artinya Unik begini Dia itu Bekerja Memang bekerja Buruh Saya kan Buruh Buruh Apa saja Cerabutan Hanya saja Dari penghasilannya Itu Tidak pernah Dimakan Sendiri Artinya Sebagian Sisanya Separuh Bahkan Itu Mesti Disumbangkan Ke orang lain Padahal Kehidupan Dia sendiri Sangat Terdoran Banyak sekali Ada empat Buku saya Yang berkita Tentang Parmin Selogusnya Kan Karakternya Itu Menurut Nyanjenangan Itu Karakter yang Paling Sulit Atau Gimana Paling Susah Pembentukannya Itu Ada Gak Karakter Paling Susah Pembentukannya Karena Saya Sudah Balita Artinya Bapak 51 Tahun Balita Bagus Ini Maka Yang Paling Sulit Biasanya Untuk Penulis Sudah Lanjut Itu Kalau Harus Menuliskan Kisah Remaja Yang ABG SMP Biasanya Memori Memori Tentang Kisah ABG Sudah Hilang Oh Iya Bikit Luntur Biasanya Itu Tapi Yang Alhamdulillah Dengan Kita Kembali Faceback Ke Masa Lalu Kalau Orang Zaman Dulu Kan Suka Nulis Diare Itu Beruntung Sekali Karena Ada Diare Itu Kita Bisa Mengingat Teman Saya Dulu Yang Ini Karakter Yang Ada Sangat Pembantu Jadi Diare Itu Jangan Sampai Hilang Itu Ketik Bangan Ini Untuk Bisa Kalau Kata Anak Sekarang Itu KSBW Bisa Kelingan Seng Kues Iya Saya Dulu Juga Seling Nulis Diare Tapi Sekarang Sudah Tidak Tidak Pernah Lagi Sekarang Sekarang Mau Tidak Hp Dulu Bangun Tidak Hp Dulu Sudah Berganti Kalau Untuk Penulisan Karakter Tokoh Yang Cerpen Itu Cerpen Sama Novel Itu Perbedaannya Apa Mesti Kesulitannya Kalau Tingkat Tergantung Pribadi Masing-masing Penulis Semakin Banyak Berpengalamannya Seorang Penulis Semakin Mudah Untuk Mengetriblasikan Tokoh-tokoh Yang Dia Inginkan Namun Secara Mendasar Untuk Perbedaannya Yang Membedakan Hanya Banyak Dan Sedikitnya Saja Kalau Dalam Cerpen Kita Bisa Cerita Tentang Satu Orang Saja Kan Bisa Tanpa Ada Lawan Main Sama Sekali Pada Satu Orang Itu Bisa Jadi Satu Cerpen Namun Untuk Novel Kan Tidak Novel Kita Harus Ciptakan Minimal Ada Empat Tokoh Bahkan Bisa Santai Sepuluh Ada Sepuluh Ya Karena Ada Tokoh Pembantu Ada Tokoh Macem-macem Sehingga Kesulitannya Yaitu Kalau Di Novel Otomatis Waktu Risetnya Yang Lebih Panjang Lagi Waktu Risetnya Itu Bagaimana Caranya Apa Kita Itu Bisa Kalau Novel Kan Panjang Seperti Yang Katakan Tadi Itu Untuk Menstabilkan Karakter Kadang Kita Menulis Di Awas Seperti Ini Takutnya Nanti Di Tengah Bisa Berubah Karakter Gimana Caranya Dalam Ilmu Kulisan Dalam Ilmu Kulisan Ada Yang Namanya Ada Jadi Sebelum Nulis Kalau Dalam Guru Ada Yang Membuat Kerangka Karangan Nah Seperti Itu Kita Pun Akan Membuat Kerangka Karangan Namun Yang Lebih Panjang Artinya Outline Kalau Kerangka Karangan Hanya Sebatas Ringkasan Ceritanya Saja Secara Singkat Kalau Outline Lengkap Disertai Dengan Deskripsi Toko Sehingga Toko Satu Misalkan Sifatnya Ini Fisiknya Seperti Ini Itu Didetailkan Dulu Baru Itu Nanti Bisa Dimasukkan Dalam Cerita Nah Itu Yang Akan Membantu Supaya Di Belakang Tidak Akan Beralih Karakternya Yaitu Pakai Outline Itu Begitu Jadi Harus Benar-benar Di Konsep Dari Awal Ya Sungguh Luar Biasa Sekali Ini Jadi Pengen Belajar Banyak Tentang Penulisan Toko Selalu Terbuka Bisa Langsung Nanti Kita Bergabung Di FLP Komunitas Menulis Bliter Luar Biasa Sekali Berarti Untuk Ini Ada Yang Terbaru Ini Masih Menunggu Ada Judul Novel Yang Sekarang Proses Terbit Ada Tiga Jadi Ada Tiga Novel Saya Yang Masih Diproses Oleh Penerbit Yang Pertama Untuk Novel Tragedi Tali Kotang Yang Ini Yang Ini Ada Di Penerbit Sudah Sudah Satu Tahun Yang Lalu Tapi Memang Masih Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Diterbitkan Kemudian Yang Kedua Novel Anak-anak Alhamdulillah Yang Ini Sudah On Proses Sehingga Insya Allah Mungkin Dalam Tahun-Tahun Awal-Tahun Nanti Sudah Bisa Ada Di Toko Buku Di Indonesia Jangan Lupa Ini Pendengar Setia CFM Langsung Beli Ke Toko-toko Yang Ada Di Indonesia Untuk Pak Haru Ini Kan Ada Tiga Novel Yang Proses Terbit Tadi Ada Yang Kalau Untuk Tali Kotang Tadi Apa Tragedi Tali Kotang Itu Gendernya Seperti Apa Itu Gendernya Sepertinya Bocoran Ini Pak Hasilnya Romance Saya Kemas Tentang Sisi Sosialnya Saya Mengangkat Sisi Sosial Dari Kehidupan Banyak Orang Yang Sekarang Kita Kau Karena Pengaruh Dari Media Masa Mempengaruhi Hal-hal Positif Untuk Orang-orang Terutama Orang Desa Yang Awalnya Lugu-lugu Saja Hidupnya Nyaman-nyaman Saja Akhirnya Terpengaruh Media Sosial Sehingga Berubah 180 Melebih Artis Ini Tragedi Yang Sekarang Terjadi Kalau Yang Kan Tadi Ada Yang Anak-anak Itu Pengerjaannya Apa Satu-satu Apa Memang Beriringan Kalau Untuk Pengerjaannya Kalau Pengerjaannya Masih Satu-satu Kalau Sama-sama Seperti Kehidupan Manusia Jadi Nulis Naskah Sama Dengan Kehidupan Manusia Selingkuh Juga Bahaya Nulis novel Juga Gitu Nulis Cerita Selingkuh Satu Belum Setelah Satunya Lagi Nah Ini Juga Bahaya Bahaya Berarti Satu-satu Kalau Kertukar Jadi Alor Yang Seharusnya Masuk Ke Satunya Masuk Kesini Bagaimana Rancu Ceritanya Tidak Boleh Berarti Benar-benar Fokus Ya Pak Ya Kuncinya Fokus Ini Dan Pak Heru Ini Ada Nggak Kesulitan Selama Ini Jenangan Menulis Dari Novel Dari Cerpen Ataupun Puisi Juga Ya Itu Ada Nggak Kesulitan Untuk Dari Jenangan Sendiri Menurut Jenangan Alhamdulillah Kalau Sampai Sekarang Saya Untuk Menulisnya Tidak Ada Kesulitan Sampai Sekarang Karena Yang penting Banyak Baca Kemudian Banyak Interaksi Dengan Sesama Penulis Baik Di Media Sosial Maupun Di Secara Nyata Itu Nggak Akan Ada Kesulitan Hanya Cak Di Masa Pandemi Sekarang Yang Sulit Penjualannya Oh Iya Betul Sekali Terasa Ya Pak Ya Ini Terasa Terasa 50% Wah Ini Hebat Sekali Nggak Ada Kesulitan Dalam Penulisannya Kalau Pak Haru Dulu Kan Dari SMA Untuk Menulis Mulai Menulis Itu Apa Memang Belajarnya Itu Autodidak Atau Ada Benar-benar Apa Kayak Kuliah Tentang Penulisan Atau Apa Belajar Benar-benar Memang Di Penulis Saya Belajarnya Untuk Tidak Artinya Saya Belajar Sendiri Jadi Mulai Dari SMP Itu Saya Sudah Suka Baca Karya-karya Sasver Dari Pujangga Yang Lama-lama Layar Terkembang Siti Nur Baya Konsumsi Saya Seperti Itu Dari Dulu Saya Suka Yang Sata Seperti Bahkan Ketika SMA Saya sudah pegang Novel Luar Negeri Terjemahan Tapi bukan Bahasa Inggrisnya Saya Belajarnya Dari Situ Kemudian Si Irindaya Tetap Belajar Menulis Jadi Membaca Sambil Menulis Saya Yakin Tidak Ada Seorang Penulis Yang Suka Membaca Tidak 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 Karena Itu Nanti Akan Terhenti Di Tidak Jalan Karena Ilmu Terus Berkembang Tidak Berhenti Sampai Disitu Bahkan Yang Namanya Dunia Tulisan Itu Terus Berkembang Seperti Sekarang Tulisan Dunia Cetak Sekarang Sudah Sepi Berganti Ke Platform Digital Nah Ini Orang Harus Mengikuti Terus Kalau Tidak Tergerus Tersinggir Yang Otomatis Seperti Itu Harus Diakui Kalau Untuk Keseluruhan Yang Lain Sekolah Saya Sekolah SMA Umum Biasa SMA Saya Belajar Dari Buku-buku Yang Ada Teori Sastra Saya Pelajari Dan Alhamdulillah Saya Pernah Ngelandang Sampai Ke Jogja Jakarta Ya Itu Suka Dalam Rangka Untuk Belajar Artinya Disana Kumpul Sama Komunitas Penulis Penulis Sharing Bersama Yang Selama Ini Keren Sekali Dari Autodidak Bisa Seperti Ini Sudah Berapa Kalau Dijumba Sekarang 38 Buku Luar Biasa Sudah 38 Itu Kumpulan Ada Kumpulan Cerpen Kemudian Ada Novel Dan Juga Kumpulan Puisi Sayang Kumpulan Puisinya Baru Satu Yang Satu Belum Berani Diterbitkan Karena Terlalu Sapir Terlalu Sapir Sangat Luar Biasa Perbincangan Kita Pada Pagi Menjelang Siang Ini Yang Penasaran Itu Membuat Teknik Itu Yang Bisa Berkesan Di Para Pendengar Ini kan Otomatis Para Pendengar Para Pembaca Para Pembaca Itu kan Banyak Karakter Mereka Punya Karakter Sendiri Dan Kesukaan Cerpen Atau Novel Tersendiri Caranya Kita Bisa Membuat Setiap Pembaca Terkesan Dengan Tulisan Kita Setiap Orang Memiliki Pola Pikir Yang Beda-beda Satu Cerita Pun Menimbulkan Berbagai Persepsi Dari Pembaca Yang Beda-beda Hanya Saja Ketika Kita Bisa Menyatukan Visi Dan Misi Mereka Satu Kesimpulan Yang Pas Artinya Bisa Diterima Dari Berbagai Itu Kuncinya Kita Harus Paham Betul Dengan Sekitar Kita Kita Bahkan Makanya Kalau Mau Jadi Penulis Yang Belum Jangan Pernah Menutup Telinga Dan Mata Untuk Di Sekitar Kita Sekecil Apapun Bisa Jadi Hal-hal Yang Kecil Itu Ketika Kita Tuliskan Itu Bisa Menjadi Hal-hal Yang Luar Biasa Tidak Semua Orang Mengalami Hal-hal Yang Itu Itu Sama Kayak Pintar-pintarnya Kita Cari Peluang Betul Jadi Hubungannya Sendiri Memang Peluang Kalau Kita Tidak Bisa Memangkan Peluang Tentu Kita Tidak Bisa Mendapatkan Peluang Itu Sendiri Betul Sekali Nah Kita Harus Artinya Membaca Pasar Jadi Kita Sebagai Meskipun Kita Penerbit Sudah Punya Agen Pemasaran Tapi Sebagai Penulis Harus Tahu Pasar Apa Yang Sedang Rame Misalkan Oh Sekarang Yang Ramai Genernya Romance Kita Harus Mencari Sikap Bukan Berarti Penulis Harus Ikut Ikutan Tidak Tidak Hanya Saja Ketika Toh Satu Cerita Itu Bisa Di Perger Menjadi Beberapa Bagian Misalkan Romance 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 Luar Biasa Sekali Dan Saya Juga Penasaran Pak Heru Kalau Pak Pak Heru Kan Tadi Bilang Dari Dulu Sudah Sering Baca Novel Novel Bahkan Yang Dari Luar Negeri Juga Itu Gimana Pak Heru Menciptakan Karakternya Jenengan Sendiri Biasanya Kan Kita Kalau Membaca Punyanya Siapa Itu Jadi Kebawa Tulisannya Pengaruh Gak Pak Heru Bisa Jadi Memang Seperti Itu Hanya Saja Karena Kalau Sudah Niatkan Diri Jadi Penulis Jangan Sampai Terpengaruh Dengan Tulisan Orang Lain Apalagi Karakter Yang Sama Ini Tidak Boleh Kita Tahu Ada Undang Undang Ada Namanya Plagiat Berbahaya Sekali Memang Kita Butuh Referensi Banyak Baca Buku Orang Lain Karya Yang Lebih Bagus Dari Kita Supaya Wawasan Kita Lebih Banyak Yang Yang Pertama Tidak Untuk Mencontoh Karakter Tokohnya Tidak Tapi Kita Untuk Cara Menciptakan Tokohnya Bagaimana Disitu Kan Sudah Ada Jadi Kita Baca Kita Pelajari Yaitu Nanti Yang Kita Kembangkan Dalam Artian Mengembangkan Tapi Tidak Sama Dengan Sumber Aslinya Kita Punya Karakter Yang Berbeda Jadi Mempunyai Karakter Sendiri Apalagi Yang Paling Sulit Untuk Penulis Menurut Saya Mereka Punya Karakter Karakter Yang Berbeda Yang Membuat Orang Pengen Baca Tulisannya Terus Baiklah Pak Heru Ini Ternyata Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 10.57 Pak Heru Dan Saya Nanti Mau Minta Request Boleh Baca Puisi Atau Apa Boleh Sebelum Kita Tutup Sekarang Apa Sekarang Boleh Silahkan Disiapkan Dulu Langsung Wah Mantap Sekali Baik Sebetulnya Ini Puisi Lama Saya Cepatkan Tahun 2017 17 Ya Puisi Ini Boso Jowo Dengan Judul Mus Pro Mus Pro Siap Mus Pro Binar Kerimis Kang Riwis Riwis Tak Toto Latih Kang Tin Nulis Kang Gu Medara Kiro So Cuo Sing Sa Iki Kebak Ing Dodo Dodo Kang Wis Acur Mumur Jalaran Seliramu Tumindak Ngawur Percoy Percoyok Marang sekali ya Pak Heru ini kok saya merasa sedih ya Pak Heru ceritanya kehilangan oh memang gitu ya Pak padahal saya sendiri enggak terlalu tahu apa maknanya secara artinya itu kurang paham Pak Heru, tapi merasakan kesedihan dalam pembacaan yang jenengan ini menceritakan tentang apa Pak Heru? ini tentang perginya seorang wanita karena mendengar kabar-kabar yang tidak enak tentang seorang pepasangannya ini ceritanya anak muda sekarang meskipun dibuatnya tahun 2017 wah luar biasa ya ini sobat ACFM ini luar biasa sekali ini pokoknya hari ini dengan pemateri juga yang sangat luar biasa untuk penutup Pak Heru ini saya minta pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi apa penulis-penulis baru atau teman-teman yang mau memulai menulis itu apa ini? pesan-pesan buat mereka terutama juga dari apa cara menciptakan karakter atau apa itu peripun Pak Heru? ya untuk rekan-rekan penulis seluruh Indonesia baik pemula senior maupun apapun namanya yang penting yang ingin niat menulis yang penting yang penting jangan pernah berhenti untuk membaca kemudian jangan pernah lelah untuk riset kemudian ada lagi satu hal yang utama lagi yaitu tetaplah menulis dan menulis karena menulis itu adalah keterampilan semakin kita lakukan akan semakin menambah bisa karena kalau kita berhenti sejarah aja kadang untuk memulainya lagi akan sulit karena itu jangan pernah berhenti mari terus menulis dan menulis demi dunia literasi Indonesia Heru Patria ini mantap sekali ya pesan-pesannya dan juga Pak Heru untuk teman-teman yang mau mulai menulis juga mau belajar bisa ya Pak Heru melalui FLP juga ya siap silahkan lewat FLP langsung ada di Blitar yang biasanya ada base camp untuk kelas-kelas biasanya ada di Perpus Bung Karno Perpus Bung Karno dan juga ada webnya juga ya Pak Heru ya ada di web www.flpblitar.com jangan lupa ini teman-teman nanti wah ada ada yang dari Facebook Pak Heru yang menyapa kita ini dari Yani Jowedi muter ya siap muter kemana ini ya ini jangan lupa jangan lupa untuk teman-teman yang mau bergabung mungkin belajar bersama FLP saya ingatkan kembali bisa melalui webnya di www.flpblitar.com dan juga ini ada instagramnya juga ya Pak Heru ya komunitas menulis Blitar ya oh iya nanti bisa langsung dan ini terima kasih Pak Heru atas kedatangan ini jauh-jauh sama-sama ya jauh-jauh dari pucuk sana ke pucuk sini nih terima kasih dan ilmunya sangat banyak sekali Pak Heru hari ini saya sendiri juga banyak belajar dari jenengan dan semakin pengen untuk belajar menulis Pak Heru silahkan nanti ASA FM bikin kelas menulis di sini wah mantap sekali itu ya ini terima kasih Pak Heru ya atas kedatangannya ini dan nampaknya memang waktu ini sudah merapat ini di pada pukul 11 lebih 0.3 ini waktunya saya dan Pak Heru untuk undur diri ini mohon maaf jika ada salah dan celah atas ketidaksempurnaan pada hari ini dan ini nanti akan dan tetap semangat dan mendengarkan seluruh acaranya Radio ASA FM karena acaranya sangat banyak dan seru-seru jangan lupa tetap dengarkan di 107,1 Radio ASA FM Sambung Selaksa ASA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh